Oke teman-teman sekalian penasaran dengan istri daripada Ferdi Sambo Kita akan menelusuri berita tentang beliau Siapakah istri daripada Ferdi Sambo ini Latar belakangnya apa dan apa yang menjadi kegiatannya Inilah sosok putri Candrawati istri dari Irjen Sambo Yang merupakan saat ini terlibat dalam kasus Polisi tembak polisi Yang menewaskan Brigadir Joshua Nah istri dari Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat ini Dan kita menjadi penasaran kepada putri Candrawati ini Karena beliau diketahui bahwa menurut keterangan pihak polisi Adanya perilaku tidak senonoh yang dituduhkan kepada Brigadir Melakukan sebuah pelecehan kepada putri Candrawati ini Nah karena itu kita akan lihat bersama-sama Bagaimana sebenarnya latar belakang daripada istri Ferdi Sambo Dan Brigadir J adalah merupakan ajudan dari yang bersangkutan Jadi kurang lebih Brigadir J ini sudah mengabdikan diri Untuk menjadi ajudan dari keluarga Ferdi Sambo Selama 4 tahun ya Itu jangka waktu yang cukup panjang ya Dan membuat kontroversi kasus ini karena ada banyak kejanggalan Ada banyak hal yang belum terungkap ke publik mengenai peristiwa yang sesungguhnya Yang terjadi pada saat kematian daripada Brigadir Joshua Huta Barat ini Nah teman-teman sekalian silahkan tinggalkan komentarnya ya Tanggapannya seperti apa Dan ini adalah berikut ulasan yang kita rangkum dari berbagai sumber Terkait dengan siapakah putri Candrawati Yang merupakan istri daripada General Ferdi Sambo Nah teman-teman istri daripada Ferdi Sambo adalah seorang wanita Yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi Dan beliau berasal dari keluarga yang terpandang juga Dia adalah seorang putri dari Dia adalah seorang putri dari seorang anggota Polria Dan namanya Putri Candrawati Yang merupakan keturunan dari Bali Dia berasal dari Bali teman-teman Orang Bali Dan diketahui saat ini sedang meminta perlindungan Supaya dirinya diamankan dalam keterangan Yang kita ketahui dari beberapa media Ayah atau sang ayah merupakan seorang General TNI Bintang 1 Yang saat ini sudah pensiun Jadi ayahnya adalah tentara nasional Indonesia Dengan Bintang 1 Seorang General ya Tentu putri Candrawati ini bukan orang sembarangan juga Dia adalah orang yang berpengalaman Dalam bidang militer Karena orang tuanya Dan dia juga seorang istri daripada General Ferdi Sambo Ketika Ferdi Sambo masuk akpol Putri masuk ke dokteran Dan saat ini memiliki gelar sebagai dokter gigi Nah sebelum menikah Dia adalah seorang dokter ya Dia dokter dan setelah menikah Tentu mengikuti suaminya Dan mereka mengabdikan diri Dalam pekerjaan yang diamban oleh Ferdi Sambo Sebagai seorang General Propam ya Kadif Propam Namun ia tidak menekuni profesi sebagai dokter Dan memilih untuk mengikuti sang suami Nah kalau kita lihat disini Tentu sebagai seorang terpelajar Sebagai seorang yang lahir dari keluarga yang berada Bisa dibilang keluarga yang terpandang Punya standar hidup yang mewah Punya kehidupan yang tidak biasa Seperti masyarakat pada umumnya Gaya hidupnya tentu berbeda dengan Gaya hidup masyarakat biasa Dia juga terlihat sebagai seorang yang terhormat ya Putri juga dikenal akan kepeduliannya pada dunia pendidikan anak Ya Ia dikenal oleh masyarakat Dia peduli terhadap pendidikan anak-anak Nah jadi bisa dibayangkan Dari profil beliau Apakah memungkinkan seorang Brigadir Joshua Untuk berani melakukan pelecehan seksual Terhadap Putri Cendrawati ini tentu itu menjadi tanda tanya Dia diketahui ingin menerikan TK Kemala Bayangkara 28 Di wilayah desa Kalierang Kecamatan Bumi Ayu Brebes Dia masih berencana ya Dan sesuatu hal yang bagus sebenarnya Tapi sangat disayangkan Dengan kasus ini apakah nanti bisa terwujud apa yang menjadi cita-citanya Di saat sang suami tengah bertugas sebagai Kapolres Brebes ya Dia punya cita-cita untuk menerikan sekolah Khususnya taman kanak-kanak Dan tentu hal-hal ini adalah Sesuatu hal yang bagus ya Kalau seorang istri jeneral memperhatikan itu Tapi terlihat dari apa yang menjadi cita-cita dan keinginan beliau Ini orang yang terpandang Orang terhormat Dan tentu siapapun segan untuk mendekati beliau Apalagi seorang polisi junior ya Nah memang tak banyak informasi terkait sosok putri Ia diketahui tak memiliki akun sosial media pribadi Dia gak punya akun sosial Seperti Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya Jadi memang agak-agak tertutup begitu ya Jadi dari sini kita lihat bahwa Tidak mudah sebenarnya untuk Seorang Brigadir Joshua Melakukan tindakan pelecehan kepada beliau Karena beliau adalah seorang yang terhormat Dan Brigadir J adalah ajudan bawahan Yang pasti segan terhadap nyonya putri cenderawati ini Ya itu yang kita bisa lihat dari peristiwa ini Oke teman-teman sekalian Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa tinggalkan tanggapan dan komentarnya Di kolom komentar yang tersedia Kalau ada informasi mengenai berita ini Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton